Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi pelatihan Guru Mengaji, Lajenah Himailah Indonesia, bersama saya Novi Tahirah. Pada pertemuan pekan keempat ini, kita akan mempelajari materi mengenai hukum Mim Sakin. Hukum Mim Sakin secara tajwid, hukum tajwidnya yaitu memiliki tiga macam hukum. Yang pertama, Izhar Syafawi, yaitu ketika Mim Sakin bertemu dengan huruf selain Mim dan Mim. Kedua, Ikhwa Syafawi, apabila huruf Mim Sakin diikuti oleh huruf Ba. Dan yang ketiga adalah huruf Idhom Syafawi, yaitu apabila Mim Sakin bertemu huruf Mim kembali. Baik, pada video kali ini kita akan khusus membahas tentang Ikhwa Syafawi. Ikhwa Syafawi artinya, maknanya Ikhwa itu samar, Syafawi itu artinya bibir. Jadi, Mim Sakin bertemu dengan huruf Ba. Inilah hukum Ikhwa Syafawi. Mim Sakin dibaca samar dan dengung ditahan dua detik atau dua harokat. Di sini Ikhwa Syafawi, yaitu Mim Sakin bertemu huruf Ba, bisa berharokat Fathah, Kasroh, ataupun Gomah. Posisi bibir kita saat mengucapkan Ikhwa Syafawi itu, Ikhwa kan artinya samar. Sedangkan Mim dan Ba, kedua-dua huruf ini keluar makrosnya adalah dari kedua bibir. Maka ketika Ikhwa, bibir kita tetap bersentuhan, tapi tidak ditekan. Jadi, kedengarannya, Mimnya itu lebih samar dari Mim sesungguhnya ketika dia ditekan. Begitu. Maka disebutkan hukum Ikhwa Syafawi. Jadi, kedua bibir bertemu, tapi tidak ditekan. Hanya menempel saja. Jadi, supaya terdengar samarnya atau Ikhwanya. Baiklah, kita akan berlatih bersama mengenai hukum Ikhwa Syafawi ini, supaya lebih jelasnya akan dicontohkan oleh Ibu Mardiyati. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Baiklah, Zala Wajhuhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Baiklah, kita akan berlatih bersama Zala Wajhuhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Baik, Jazakilah Ibu Mardiyati. Sedikit penjelasan di sini mengenai kedua potongan ayat ini, keduanya potongan pada ayat yang sama, tetapi berbeda dalam penulisan. Jadi, jika peserta menemukan di mushab yang dimiliki, ada perbedaan penulisan. Yang satu, mungkin seperti ini, Sa hanya ada huruf Fathah, Isbahiyah, lalu ada seperti huruf Ya, tapi tidak ada titik. Dan yang kedua, ada penulisan Sa, di atas huruf Sa hanya Fathah, dan di atas huruf Ya tanpa titik ini ada Fathah Isbahiyah. Pembacaannya sama, bukan pembacaan Ungsa ya, tapi tetap Ungsa. Jadi, Fathah Isbahiyah ini menandakan bahwa huruf Sa sini dibaca panjang dua harokat. Ini hanya perbedaan penulisan saja, tapi cara membacanya sama dan maknanya pun sama. Jadi, nanti ketika kita menemukan Al-Quran, yang kita miliki berbeda dari yang selama ini kita pelajari di sini, itu tidak masalah karena merupakan maknanya sama dan penulisannya sama. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami dan tidak menjadi kendala bagi kita dalam mempelajari Al-Quran. Baik, Jazakumullah As-Sanah Jazak. Demikianlah penyampaian materi pada pekan ini. Sekali lagi, kami ucapkan Jazakumullah As-Sanah Jazak kepada para peserta yang sudah menyimak dengan baik. Selamat berlatih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.